Sorotan lain di Kompas Malam Saudara, jelang menjamu Timnas Laos di fase grup Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menjalani latihan ringan di Stadion Sriwidari Solo, Jawa Tengah. Tim Nasional Indonesia menggelar latihan jelang pertandingan melawan Laos pada Kamis Malam Saudara. Pratama Arhan dan juga kawan-kawan terlihat berlatih di bawah arahan Sintayong. Laga Timnas Indonesia melawan Laos pada fase grup B Piala AFF 2024 akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember Saudara pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu Saudara, sehari jelang kontra Timnas Indonesia, tim sepak bola Laos memilih untuk tidak mengambil jatah latihan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Mereka mengaku kelelahan usai bertanding melawan Vietnam, lalu lanjut ke perjalanan ke Solo. Timnas Laos hanya melihat kondisi lapangan Stadion Manahan Solo yang akan digunakan untuk pertandingan dengan Timnas Indonesia di fase grup B Piala AFF 2024 pada Kamis Malam pukul 8. Piala AFF 2024 Piala AFF 2024 Piala AFF 2024 Sementara itu saudara pelatih timnas Indonesia Sintayong optimistis menghadapi timnas Laos di penyisian grup B Piala FF 2024 yang akan digelar pada Kamis 12 Desember di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah Sintayong akan mengoptimalkan para pemain Sementara itu mengenai pemain Doni Tripa Mungkas yang seharusnya bermain di posisi lini tengah tetapi oleh Sintayong dimainkan sebagai lini belakang karena Justin Hupner belum bergabung dengan timnas terima kasih telah menonton! Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya 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 Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya Terima kasih.